Intro Alhamdulillah beliau Sayyidina Uthman Ibn Al-Affan Dhul Nurain Yang digelari dengan San Pemilik Dua Cahaya Karena menikahi dua putri baginda Muhammad SAW Beliau menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Galtum Sayyidina Uthman Ibn Al-Affan termasuk sahabat yang pertama memeluk agama Allah SWT Beliau dikenal dengan kedermawanannya Dan dikenal dengan dekatnya hubungannya dengan Al-Quran Jika diriwayatkan beliau itu satu kali duduk khatam Al-Quran Dan makanya beliau perhatian dengan mushaf Al-Quran Quran yang kita baca saat ini adalah Quran yang disebut dengan mushaf Uthmani Karena beliau yang punya peran terbesar mengumpulkan Al-Quran Rasul SAW sangat mencintai beliau sebagai sahabat Dan beliau sebagai menantu Sampai-sampai Rasulullah mengatakan Kalau aku punya putri seratus Satu persatu dinikah oleh Sayyidina Uthman aku berikan Hal ini menunjukkan Begitu cintanya Sayyidina Uthman kepada Rasulullah Dan cintanya Rasulullah kepada Sayyidina Uthman Ibn Al-Affan Beliau Sayyidina Uthman Ibn Al-Affan Hobinya adalah bersedekah Dan mengorbankan banyak hartanya Untuk perjuangan baginda Muhammad SAW Dan yang sangat penting Yang kita ketahui dari beliau Sayyidina Uthman Ibn Al-Affan Adalah Salah satu sahabat yang disebut Man yastahyi Anhu malaikatul rahman Yang dalam riwayat Sampai malaikat pun itu sungkan Yang sama Sayyidina Uthman Ibn Al-Affan Jika ada lain Karena wakor Dikenal bahwa Sayyidina Uthman itu Orang yang wakor Wakor itu apa? Seju, anteng, diem Gak banyak ngomong Itu beliau Sayyidina Uthman Ibn Al-Affan Radhiallahu ta'ala Anhu Dan beliau Memiliki hati yang bersih Dengannya berkata Hati kalau bersih itu Gak pernah kenyang Membaca Al-Quran Hingga beliau Satu rokaat Lima belas juz Dua rokaat Salam Itu Tiga puluh juz Al-Quran Hatam Beliau Radhiallahu ta'ala anhu Memiliki kedudukan Yang tinggi Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Beliau berkata Sayyidina Uthman Ibn Al-Affan Radhiallahu ta'ala anhu Berkata Barang siapa yang menjaga Solat lima waktunya Kalimat Muhafadah ini Sudah disebutkan Di kitab Naso'idinia Man hafadah ala sholawat Isma'na hafadah ala sholawat Ada Iqomah Kalau iqomah itu artinya Mula azamah wal istimrah Terus-terusan Mendirikan solat Itu namanya Iqomah tu's sholat Kemudian ketika disebut Hafadah ala sholawat Wa hafidhu ala sholawat Ya hafidhu Maknanya Muhafadah adalah Menjaga Solat jamaah Atau solat itu Dengan sebaik-baiknya Melaksanakan Solat itu Dengan sebaik-baiknya Apa itu? Pertama Solat Solat Liwaktiha Solat itu Pas di tengah Di waktunya Adhan solat Itu namanya Muhafadah ala sholawat Yang kedua Wadawam alaiha Dan mudawamah Istiqomah Terus-terus Seperti itu Kemudian Melaksanakannya Berjamaah Ini termasuk Muhafadah ala sholawat Kemudian Melaksanakannya Di masjid Itu termasuk Muhafadah ala sholawat Kemudian Tidak tertinggal Takbiratul ulama'al imam Itu termasuk Muhafadah ala sholawat Kemudian Menjaga Sof Yang rapat Yang lurus Itu termasuk Muhafadah ala sholawat Kemudian Setelah salam Duduk sebentar Doa Itu bagian dari Muhafadah ala sholawat Barang siapa yang Menjaga Sholat lima waktunya Pas Tepat waktu Dan istiqomah Allah akan memberikan Untuknya Sembilan Kemuliaan Ya Sembilan Kemuliaan Nah kita ini Fokus disini dulu Ya Fokus disini dulu Jadi sebelum kita nanti Ibadah yang lain Yang lebih Banyak pengorbanan Ya Seperti Jihad Visabilillah Atau Iyamulail Atau Apa yang berat-berat itu Sebelum itu Jaga dulu ini Lima waktu sholat ini Dengan baik Jama'ah Dengan ini Ini dulu Ya Jangan nanti ribut Mau kiamul lail Sholat lima waktunya Gak jelas Ya Atau Mau Sunnah-sunnah yang lain Sedangkan yang ini Diabaikan Dan kita tahu Afbal ibadah Badani Yaitu sholat Apa keuntungan Orang yang Menjaga sholat Atau muhafadah Ala sholat Ada sembilan Yang pertama An yuhibbahullah Dicintai oleh Allah Beruntung Kita semua Pengen dicintai oleh Allah Caranya gimana Hafidhu ala sholat Jaga sholat tadi itu Di masjid Jangan di awla Apalagi di dapur Apalagi di kamar mandi Sholat itu dimana Masjid Hafidhu ala sholat Sholat di masjid Jangan terlambat Takbiratul ihram Ma'al imam Kemudian jamaah Itu Jaga Kalau Menti kuat Empat puluh hari Gak ninggal Sama sekali Takbiratul ihram Ma'al imam Gak lepas Selama empat puluh hari Kata Assalamualahulahu Baratain Allah akan Mewajibkan untukmu Dua kebebasan Jadi kalau Empat puluh hari Berturut-turut Subuh Duhur Asr Maghrib Aisyah Sholat Gak telat Jamaah di masjid Lengkap Gak pernah telat Gak pernah Ghaib Empat puluh hari Ya Allah tulis Untuknya dua Baratain Yang pertama Baratain Minan Nifak Ini sudah Gak mungkin Munafik Mustahil Ini Munafik Berarti Ini Mumin Dan yang kedua Wabaratain Minan Ngar Dibebaskan Dari Abi Neraka Itu Empat puluh hari Walaupun Empat tahun Di sini Kemudian An Yuhib Kalau Pengen Dicintai Oleh Allah Jaga Sholat Maka Orang itu Kalau Mau tahu Ini Wali Atau Tidak Dari Mana Sholat Sholat Allah Mendahulikan Dia Yang kedua Niakuna Badan Sahihan Orang Kalau Sholat Lima Waktu Seperti Tadi Disebutkan Badan Ini Sehat Dan Insya Allah Tidak ada Penyakit Tidak Kena Corona Makanya Kalau Mau Corona Ilang Ke Masjid Sholat Lima Waktu Jangan Terlaki Masjid Ditutup Tambah Ngawur Corona Tambah Bebas Coronanya Makanya Corona Mau Kita Cegah Dengan Sholat Lima Waktu Di Masjid Kemudian Wata Harusuhul Malaikah Masya Allah Dijaga Terus Sama Malaikah Allah Subhanahu Wata Kemanapun Nanti Orang Yang Sholat Lima Waktu Tersebut Apalagi Khususnya Kalau Apabila Tidak Ninggal Sholat Subuh Dan Sholat Isha Berjamaah Masjid Nanti Tau Siapa Itu Jenderal Yang Kejum Punyanya Muawiyah Yazid Jenderal Yang Kejam Panglima Perang Yang Kejam Itu Tidak Ngurus Tabi'in Tidak Ngurus Orang Sholeh Togbas Bunuh Tabi'in Berapa Hacjah Tapi Setiap Kali Bunuh Orang Tanya Dulu Sholat 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 Isha Tidak Berhenti Karena Ada Hadith Yang Meriwayatkan Siapa Yang Sholat 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 Berjamaah Sholat Isha Berjamaah Orang Tersebut Firin Madillah Tanggungannya Allah Masuk Tanggungannya Allah Mau Diburuh Tidak Dijaga oleh Malaikat Allah Jadi InsyaAllah Tidak Kena Balak Orang Yang Sholat Istiqomah Ladi Dan Rumah Yang Sholat Lima Waktu Dijaga InsyaAllah Setiap Hari Turun Keberkahan Berkah Istrinya Berkah Tambah Cinta Ke Suami Suaminya Tambah Cinta Ke Istrinya Anaknya Tambah Sholeh Sholeha Rezekinya Dilancarkan Oleh Allah Dikasih Keberkahan Ziyad Ziyad Makanannya MasyaAllah Semuanya Dan akan Nampak Di wajahnya Tanda Orang Yang Sholeh Orang Yang Sholat Lima Waktu Dan Ikhlas Karena Allah Tadi Itu Dilihat Di wajahnya Itu MasyaAllah Enak Enak Sholat Lima Waktu Nah Simah Horm Itu Gimana Nur Bukan Hitam Hitam Itu Nyosot Bias Paham Bukan Hitam Tidak Harus Hitam Orang Kalau banyak Ibadah Ininya Tidak Harus Hitam Kalau Perlu Kasih Tisu Supaya Ini Tidak Hitam Kita Kita Mau Simah Horm Fi Wujuh Hihim Min Azhar Sujud Itu Adalah Simah Bukan Yang Dhohir Tapi Batir Kelihatan Dipandangan Orang Orang Yang Mulia Wajahnya Bercahaya Bukan Wajahnya Tambah Hitam Sekarang Ini Anda Lihat Mata Jadi Empat Satu Dua Tiga Empat Jadi Kayak Apa Namanya Kayak Tidak Gitu Kayak Tidak Sah Kalau Apabila Hitam Dengan Sendirinya Imam Ali Zainal Adidin Sampai Kayak Kaki Kuda Hitam Itu Bukan Hitam Terus Hitam Ngapal Sampai Kayak Kaki Kuda Ya Apa Wittam Hangat Sudah Itu Makanya Dipanggil Zainal Amidin Karena Banyaknya Sujud Saya Punya Temen Itu Sampai Jidatnya Dioperasi Gara Gara Kalau Sholat Digesek Gesek Genggi Karpetnya Masjid Terus Kena Kuman Akhirnya Kumannya Disini Ngotok Dioperasi Misfi Ginti Karena Kata Ustakana Itu Orang Muslim Harus Hitam Jumlah Malu Gak Usah Sholat Yang Hitam Disengaja Kalau Gak Sengaja Banyak Ulama Kita Yang Seperti Itu Tapi Kalau Disengaja Bagaimana Simah Salihin Di Wajahnya Orang Yang Salat Lima Waktu Tadi Itu Yang Muhaffadz Al-Solawat Hatinya Lunak Tidak Ngomong Kita Tersentuh Hatinya Lihat Orang Kesian Rahmah Yalin Galbut Yalin Yalin Itu Lunak Lunak Itu Gimana Layin Galb Itu Adalah Orang Gampang Terenyum Pokoknya Dikasih Nasihat Tapi Kebalikannya Layin Ini Apa Kesawah Kesawad Gulu Naudzubillah Dijak Ngomong Tidak Masuk Tidak Masuk Kher Tidak Bisa Diterima Sama Sekali Yalin Allah Kalau Yulayin Allah Galbahu InsyaAllah Adalah Mati Saadah Kemudian Wayamur Ala Sirat Al-Mustaqim Kalbar Gilami Masya Allah Setiap Orang Pasti Akan Lewat Di Sirat Al-Mustaqim Apa Sirat Definisinya Jisrun Mamdudun Fi Madni Jahannam Adab Kumina Syari Wa Ahad Duminah Saifi Jembatan Yang Terbentang Di Perutnya Neraka Lebih Tipis Daripada Benang Maaf Daripada Rambut Dan Lebih Tajam Daripada Semua Pasti Kalian Lewat Dan Disitu Manusia Akan Tahu Berdudukan Masih-Masih Ada Yang Kalish Kalbar Halilintar Lame Yang bergelip Masya Allah Ada Ada yang Ada yang Pelan Pelan Lama Bertahun Tahun Baru Nyampe Allah Najib Ada yang Jalan Sudah tinggal Sedikit Nyosot Ada yang Baru Jalan Masuk Ada yang Lebih Hebat Lagi Ketika Mau Nyep Terang Ya Ahlal Jama' Ya Ahlal Mawqif Ini orang Lagi Nunggu Jembatan Ini orang Lagi Tutup Tutup Mata Kalian Tutup Kepala Kalian Tundukkan Semuanya Tutup Mata Semuanya Tunduk Pandangan Umar Umar Dunia Pejabat Pejabat Dunia Yang Biasanya Karpet Merah Nyosot Kabel Glosor Kabel Tapi Yang Ini Fatima Bintur Muhammad Yang Gak Pernah Dilihat Orang Semua Orang Suruh Nutup Pandangan Lewat Seakan Akan Putri Yang Lagi Lewat Putri Raja Yang Lagi Lewat Orang Suruh Monduk Ini Magong Yang Yang Sekarang Para Pejabat Orang Yang Punya Kekuasaan Dan Lain-Lain Yang Dihargai Orang Jangan Tertipu Dengan Ini Semua Nanti Nanti Anda Mau Tahu Nanti Disirot Hay Allah Ketemu Disirot Apa Nanti Ada Karpet Merah Dijaga Paslan Pres Dijaga Oleh Polisi Tentara Dan Lain-lain Hari itu Kamu Dijaga Apa Tahu Kita Orang Semuanya Bakal Ketemu Disana Dilihat Mana Magong Kemudian Ditanya Yang Bersama Sayinah Fatimah Apa Sayinah Fatimah Sendiri Tidak Tidak Sayinah Fatimah Tidak Sendiri Beliau Lewat Dengan Para Wanita Wanita Yang Mencintai Sayinah Fatimah Dan Menjadikan Beliau Adalah Uswah Istri Inti Umi Inti Anak Perempuan Inti Bisa Nanti Di Belakangnya Sayinah Fatimah Asal Di Dunia Ini Persis Sayinah Fatimah Pemalunya Jaga Auratnya Akhlaknya Baru Nanti Bisa Kalau Tidak Ya Tahallaf Anha Kalau Tidak Kehilangan Dia Nanti Orang Yang Salat Nyampe Langsung Ketika Ada Sirat Yang Jaga Salat Kemudian Apa Artinya Masuk Surga 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 Itu Apa Yang Mereka Tidak Kenal Takut Tidak Kenal Sumpah Yaitu Surga Semoga Solat Kita Diterima Sama Allah Kalau Solat Kita Terima Sama Allah Dikasih Sembilan Bayangkan Sembilan Tidak Satu Tidak 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 Sembilan Dan Semuanya Lengkap Buat Dunia Sampai Akhir Makanya Solat Lima Waktu Jangan Ditinggal Rata Terkasal Khususnya Kalau Sudah Pulang Dari Pesantren Tetap Jaga Musallah Di Sebelah Rumah Masjid Di Sebelah Rumah Jangan Ditinggal Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Menjadikan Kita Muhafibin Al-Salaam Amin Ya Rabbil Alamin Wassalamualaikum Al-Fatihah